Privilege gue adalah bahwa orang tua gue mengizinkan gue melakukan apapun Dan mereka membantu doa Orang kalau misalnya uangnya udah terlalu banyak Dia cara melihat uang itu jadi Kayak take it for granted aja Bukan sesuatu hal yang penting Tapi gue sih ngerasa privilege gue ya Punya orang tua yang Selalu dukung ya? Ya Mengajarkan hal yang baik Ternyata itu udah privilege yang sangat luar biasa Karena baru kita setelah dewasa kan Baru tau oh ternyata tidak semua orang punya orang tua yang baik Betul betul setuju banget Salah satu kesalahan utama pebisnis pemula adalah You want to make money but you don't know how the money works Pekerjaan itu hanya komplementer hidup kamu Jadi kerjaan itu untuk mensupport hidup kamu Jadi hidup kamu itu adalah yang paling utama Dan in a way gue agak mengerti juga Mungkin karena dia posisinya di atas gue Mungkin yang dia pikirkan adalah Kalau anak buah gue keliatan bagus Pada ujungnya gue juga keliatan bagus gitu Di awal sempat ngomongin tentang bisnis Nah sebenernya bisnis apa aja sih yang pernah lo jalanin? Jadi tahun 2011 Misalnya waktu itu gue sempat sama temen gue Nyoba bikin summer school Jadi summer school untuk bule-bule Belajar kebudayaan di Indonesia Tepatnya di Bandung Jadi bule-bule itu diundang Mereka bayar 2000 dolar Nah mereka di Bandung itu belajar Tarian tradisional, musik Dan itu tuh believe it or not Itu banyak yang tertarik Padahal gak beasiswa loh Jadi mereka datang kesini bayar sendiri Tapi mereka mau untuk bayar Cuma waktu itu akhirnya temen gue yang ngelanjutin Terus akhirnya gue nyoba properti juga Terus sampai 2017 itu gue ada partner itu Ngerjain renewable energy Jadi energi terbarukan bareng sama Pihak-pihak di Jepang Makanya waktu itu gue ke Tokyo itu Ya ngurusin itu Bagian teknologi sama renewable energy Yang kolaborasi sama Jepang Jadi lumayan bidang gue sebenarnya agak-agak Ya agak-agak yang manly gitu Karena gue tuh lebih bisa ngeliat Gue ngerjain hal-hal yang kayak gitu Dibanding gue jualan kue Jualan jirobab gitu Yang ibu-ibu banget Iya Gak tau Gak kebayang aja sih Nah gue pengen tau dah Apa namanya Kan lu istilahnya di bidang yang dimana Mungkin didominasi sama laki-laki ya Jadi sayang teknologi dan itulah Sedangkan lu mungkin Mungkin ada beberapa wanita Yang ada di bidang yang Yang lu terkening sekarang tuh ada Cuman kayaknya Mereka ya yaudah balik lagi Urusan rumah tangga gini Nah sebenernya apa sih yang Membuat lu kuat bisa struggle Sampai sekarang Interes gue terhadap bisnis itu Masih sangat kuat Sebenernya gue sekarang Gak jadi non-bisnis sekarang pun Tujuan akhirnya gue pengennya Balik ke bisnis lagi sih Cuman salah satu Challenge untuk lu berbisnis kan Sebenernya stabilitas keuangan Jadi sempat ada satu masa Waktu gue running bisnis itu Gue misalnya running Mau bisnis property gitu Dan pada saat itu Gue gak punya uang Jadi kita pake dana investor Dan Kalo misalnya proyeknya selesai Yang dapet keuntungan terbesar Siapa? Investor Padahal kalo gue perhatiin Yang capek gue gitu Dan tim gue Kenapa investor yang dapet duit Disitu gue mulai mikir Kayak gue mesti jadi investor deh Gue tuh gak punya duit Ngkeng kaki lu dapet hasilnya Disitu udah mulai interestnya gitu Oh ternyata level paling atasnya Bisnis ada investor Jadi Yaudah akhirnya gue belajar investasi Bla 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 Dan sampe sekarang Walaupun sekarang practically gue gak Running bisnis sendiri Tapi gue masih Berinvest sebagai personal investor Sebenernya kalo di titik ini Mungkin dari dulu pun Gue gak terlalu ngeliat Gender ya Jadi menurut gue sama aja Setelah di Australia pun sebenernya Yang gue pelajarin itu gak cuman Murni bisnis Jadi dia bidangnya tuh Bisnis dan gender study Jadi sambil belajar bisnis Gue sambil belajar isu gender Dan ternyata ya Hampir semua hal tuh gender lah sebenernya Gak harus ini khusus cewek Khusus cowok Gue tuh sekarang lebih Peduli terhadap Personality orang Personalitynya ya Jadi Miss Gue daripada nanyain Zodiac lo Gue lebih suka nanya MBTI lo apa Apa tuh MBTI? MBTI test Kayak thinking, feeling Oke Introvert, extrovert Judging, perceiving Itu menurut gue Lebih menarik situ ya Lebih membantu gue Mengenali lo Karena Even lo cowok Tapi kalo lo typical feeling Lo mungkin gak akan bisa Lain bareng jalan sama gue Iya betul Karena gue orangnya thinking banget Jadi mungkin gue akan strike forward sama lo Ngomongin sesuatu Dan lo tiba-tiba baper Jadi gue lebih Itu Lebih concern sama personality trait orang Personality Jadi Segala sesuatu tuh buat gue sekarang genderless aja Cewek cowok gak masalah Yang penting secara personality Align gitu Iya mungkin kalo ngomongin gender juga Di Indonesia mungkin juga Apa ya Karena mungkin budaya timur ya Jadi masih kayak Belum open Gak juga ya Atau sekarang udah berubah Gue surprise loh Kenapa? Dulu gue Kita pikirin selalu Negara kita tuh kayaknya kurang banget Iya Tapi sebenernya pas udah ke Australia Gue makin merasa Indonesia Negara kita tuh Lebih progresif Oh gitu? Misalnya salah satunya adalah Kalo lo di Australia Jadi lo bisa googling sendiri Jadi perempuan itu harus kerja 70 jam Atau sekian puluh jam Lebih lama Untuk mendapatkan gaji yang sama Dalam satu tahun Karena disana tuh ada isu Perempuan tuh dibayar lebih murah Hanya karena dia perempuan Walaupun untuk pekerjaan yang sama Dan gue gak ngerasa itu terjadi di Indonesia Karena Kalo disini kayaknya tim lo Cewek-cowok gajinya sama kan Iya sama Nah jadi menurut gue In a way Indonesia tuh lebih Maju aja Dalam beberapa hal Termasuk soal gender itu Soal gender ya? Iya gitu Karena cewek-cowok ya kalo posisinya sama Ya bisa jadi gajinya sama gitu Kalo di luar tuh kenapa mereka Uh banget sama gender issue ya Karena ada Kayak tadi Topik bahwa Perempuan bisa digaji lebih rendah Hanya karena dia perempuan Oh gitu ya Surprise Kiraan gue Malah kayak justru disana tuh Perempuan ya setara lah gitu loh Malah lu mikirnya Indonesia malah lebih bagus gitu ya Iya dalam beberapa hal ya Beberapa hal oke Nah kemudian juga ngomongin tentang Seberapa penting nih Privilege dalam membangun bisnis Karena kan banyak banget tuh Orang-orang yang menganggap Privilege itu sangat berpengaruh Dalam mulai bisnis nih Lu ketika Apa namanya Mengerjakan atau yang Lu gapeskan tuh Ada privilege gak sih Maksudnya Lu kebantu mungkin dari orang tua Atau Gak ada Aduh bawa-bawa print Justru itu salah satu olesan gue Memutuskan berhenti bisnis dulu Karena gue ngerasa Gue tuh gak punya backup Jadi kalo ada tiba-tiba masalah duit Gak ada yang bisa bantuin gue di belakang Sedangkan punya backup tuh penting Biar lu gak stress Ya kalo orang-orang kaya kan Ya oh ya bisa bilang Oh saya anak bapak ini memang Tapi saya mulai dari nol Tapi well Bokap lu gak bakal ngebiarin lu Di uber-uber sama debt collector dong Tapi kalo kita mungkin kan Tapi intinya gue gak punya privilege itu Privilege gue adalah Bawa orang tua gue Mengizinkan gue melakukan apapun Dan mereka membantu doa Udah Itu privilege gue Tapi selebihnya gue gak punya privilege apa-apa Tapi selain isu privilege juga Tapi kan waktu itu Sempat ada isu bahwa oh orang miskin juga sebenernya privilege Nah ada satu buku yang mungkin kalian bisa baca Judulnya Unfair Advantage Apa? Unfair Advantage Unfair Advantage Jadi Orang mungkin gak bisa bilang miskin itu privilege Tapi Unfair Advantage itu ya Tapi Unfair Advantage juga ngomongin banyak privilege Tapi intinya Ini yang nyambung lagi ke buku yang lain Judulnya Bukunya Malcolm Godwell Cotot Malcolm Godwell tentang David on Goliath Jadi gak segala sesuatu yang keliatannya buruk Itu buruk Karena manusia ini Pada hakikatnya mencari titik keseimbangan Misalnya dia ngomongin Orang mungkin berasumsi bahwa Oh kelas satu kelas Kalau orang anaknya lebih sedikit Itu kualitasnya akan lebih bagus Misalnya satu kelas isinya cuma 8 orang gitu Tapi ternyata enggak Kelas yang isinya terlalu sedikit orang Itu akan tingkat diskusinya akan lebih rendah juga Nah termasuk soal duit Orang kalau misalnya uangnya udah terlalu banyak Dia cara melihat uang itu jadi Kayak take it for granted aja Bukan sesuatu hal yang penting Jadi masalah kita misalnya Dulu gue struggling banget soal uang Nah itu juga jadi satu hal yang akhirnya men-trigger gue Dan gue ngeliat uang itu lebih menghargai Dan gue lebih punya struggling aja Untuk gue merubah kondisi Jadi segala sesuatu itu ternyata Gak ada yang namanya weakness Yang ada tuh strange Semua hal tuh bisa jadi strange Even itu weakness Iya Karena even kalau misalnya duit lu terlalu banyak Itu tuh bisa jadi kelemahan lu juga Jadi kita tuh cuma nyari titik tengahnya aja Iya betul Terlalu kiri juga jelek Terlalu kanan juga jelek ya Terlalu miskin tapi juga enggak bagus Iya makanya Tapi terlalu kaya juga enggak terlalu bagus Betul betul Jadi yang sedang-sedang saja ya liners ya Tapi pengennya banyak duit sih Terus gimana jadinya Bingung nih Jadi bagusnya gimana Ya mungkin bisa kita bisa kontrol ya Bisa kontrol apapun itu lah Tapi gue sih ngerasanya privilege gue ya Punya orang tua yang Selalu dukung ya Mengajarkan hal yang baik Ternyata itu udah privilege yang sangat luar biasa Betul setuju banget Karena baru kita setelah dewasa kan Baru tau oh ternyata tidak semua orang Punya orang tua yang baik Betul betul setuju banget Setuju banget Nah kemudian Tadi kan lo juga udah sempat Apa namanya Ngejalanin berbagai bisnis Itulah ABCD Pasti kan ngadepin keselitian lah Apa namanya Namanya bisnis pasti Ada up and down gitu Nah lo pernah ngerasa Di titik paling rendah gitu enggak Atau lo lagi down Terus kok bisnis gue gak jalan Sesuai keinginan gue gitu Ya itu 2017 itu sih Gue bener-bener ngerasa Termasuk juga Karena gue berkonflik dengan Internal team gue Kan sebenarnya Orang kalau nanya orang bisnis ya Tujuannya apa Pasti mereka ada keinginan untuk Berkontribusi Akhirnya Bermanfaat bagi orang banyak kan Tapi pada saat bisnis itu Justru membuat lo berkonflik Sama banyak orang Jadi kan lo mempertanyakan lagi Ini sebenarnya Bisnis tuh beneran bisa Bikin gue bermanfaat gak sih Atau malah jadi Backfire Malah bikin gue Jadi bermasalah sama orang-orang Karena Urusan duit itu kan Ya even sama temen lo Pasti ya Sensitive to it Ya jadi itu Dan gue punya utang Dan Ya udah pokoknya Gue ngerasa Banyak hal yang Sebenarnya harus gue pelajarin dulu Sebelum gue Punya bisnis yang bener Termasuk salah satu kesalahan utama Bisnis pemula adalah You want to make money But you don't know how the money works Jadi ternyata Kalau lo Even lo punya usaha kecil Tapi mengerti Bagaimana uang bekerja itu penting Kayak belajar akuntansi dasar Mengatur pengeluaran Hal-hal yang super basic sebenarnya Dan gue ngeliat juga Karena gue waktu itu tuh Belum pernah kerja di perusahaan yang Firm Punya SOP bagus Gue ngerasa Pada saat jalanin bisnis tuh Kayak gue masih mencari-cari Polanya harus seperti apa Jadi gue ngerasa Han kayaknya lo mesti Coba deh Kerja dulu sama orang Lo kerja di kantor Yang sistemnya udah rapi Nah lo pelajarin Gimana cara mereka ngejalanin itu Jadi gue ngerasa Oke Han lo harus Stop dulu Lo harus mundur dulu Lo belajar dulu Akuntansi Lo belajar dulu Dari orang yang udah berpengalaman Biar Lo bisa menghindari Kesalahan-kesalahan Yang semestinya tidak terjadi Di tim internal lo itu Masalahnya apa sih? Kepercayaan atau Tidak solid atau gimana? Itu dari banyak hal ya Termasuk soal uang juga Nah termasuk juga Tentang cara bekerja Oke Nah gue baru Mengerti itu tadi Pentingnya lo mengenali Personality orang Sebelum lo kenal Personality orang Sebenernya lo harus kenal Personality diri lo sendiri Iya Gue setelah tes MBTI itu Gue baru tahu bahwa Gue tuh tipu orang yang spontan Wuhuy Tapi intinya gue tuh Lebih reaktif Terhadap kondisi Jadi harus ada kondisinya dulu Gue baru Mikirin Apa yang harus gue kerjain Nah sedangkan Ada beberapa orang Di tim gue Misalnya mereka tuh Lebih orangnya Harus prepare Jadi gak bisa kan Lo tiba-tiba bikin kayak gini Tapi kan sekarang kondisinya Kayak gini Yaudah mestinya Kita tuh prepare dari awal Nah cara bekerja Yang seperti itu aja Sebenernya itu hal-hal Yang bisa lo pelajarin Kalau lo kenal Tipe personality lo Dan tipe partner lo Jadi ternyata gue Orang yang terlalu Spontan Dan misalnya Tim gue Orang yang sangat terplanning Itu cara kerjanya juga beda Dan akhirnya jadi Ini kenapa tiba-tiba gini Kenapa tiba-tiba berubah Kan itu aja udah konflik Belum lagi ya Soal manajemen uang Perjanjian kerjasama Banyak lah Banyak lah ya Oke next Nah mungkin kalau bisa Gue bilang Lo banyak kerjanya Di luar negeri lah Dari badan Indonesia Perbandingan antara Budaya kerja disana Sama disini tuh Kayak gimana Menurut lo Yang lo udah pernah Sebenernya ini kayaknya Tergantung lo kerjanya Di negara mana sih Juga Kalau misalnya Lo kerjanya di Amerika Itu hardcore banget kan Semua tuh Rush rush in a rush gitu Dan mereka Very straightforward Nah keuntungannya gue Kenapa gue makanya Bilang kantor gue tuh The best workplace in the world Karena gue kerja sama orang Inggris Yang kalau lo tau ya Notabene orang Inggris tuh Sangat terkenal dengan Politeness Kesopanan Jadi tingkat kesopanan mereka tuh Kayak To the max gitu Jadi Gue tuh amazed bahkan Orang kantor gue nih ya Misalnya kita Kerja sama Konsultan Even konsultan Yang melakukan kesalahan Bisa lo orang kantor gue Yang minta maaf Sama segitunya Misalnya konsultannya Yang melakukan kesalahan Orang kantor gue bilang Oh sorry Mungkin instruksi yang kita kasih di awal Kurang jelas buat kamu Jadi sesopan itu Jadi tipe yang Sopan lah pokoknya Super Dan mereka Konsen sama Waktu Of course Sebenernya kan gue kerja Misalnya banyak di Jakarta Kantor gue di London Mereka pada base di London Kita beda 6-7 jam Dan mereka tuh pas Di Slack Kan kita pake Slack ya Sebagai communication channel Terus Dia ngeliat Gue masih online Jam 8 malam aja Mereka Neger Han kenapa kamu masih online Ini waktunya kamu Sebenernya harusnya istirahat Kamu jangan ngerasa Kamu harus online juga Sampai segitunya ya Malah diingetin gitu ya Kayaknya diberbalik Di Indonesia gak kayak gitu deh Aduh Dan mereka tuh sangat Consen Yang Misalnya gue bilang Oh I'm A bit Under Agak-agak Pusing Terus ya mereka pasti Istirahat Tekras Tekras Dan kalau disini Oh masih bisa Ini kan Tapi mereka Consen sama Well being kita Jadi pokoknya Health family comes first Itu yang utamanya Word comes later Tapi ya beda banget lah Dan cara komunikasinya Super beda Itu Kelebihannya Kalian kerja sama Ini sih Orang-orang Eropa Barat Eropa Timur beda lagi Amerika jelas beda lagi Tapi kayaknya Kalau orang kerja di Inggris Itu memang Politeness Berarti kalau menurut lo yang paling friendly lah Untuk kerja Australia juga Australia gue tau persis Mereka juga mirip kayak orang-orang Inggris Jadi buat mereka Pekerjaan itu hanya komplementer hidup kamu Jadi kerjaan itu untuk mensupport hidup kamu Jadi hidup kamu itu adalah yang paling utama Jadi misalnya kalau lo misalnya Anak lo ambil rapot gitu Itu lebih penting Lo bisa jadi Ya disuruh off aja satu hari Untuk ngurusin keluarga lo dulu gitu Karena itu tuh harus jadi prioritas Jadi kerjaan itu justru hanya Pendukung hidup kita Bukan Justru Working life is life Gue pengen tau ya Karena kenyataannya Kalau yang gue alamin ya Gue juga pernah kerja di swasta lah Maksudnya Kebalik ya Kita yang harus dikerja Mungkin kita Apa tadi urusan rapot ya Itu kayak Gak penting Gak penting lo kerja 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 Kerja-kerja tipes Dan amazingnya Jadi di kantor gue tuh kayak Ayo take leave Take leave gitu Ambil cuti Ambil cuti Malah orang kantor gue tuh Meng-encourage Ambil cuti Harus ambil cuti Dan surprise Hasil kerjaan mereka tuh super bagus Enak ya Jadi tertarik ya Maksudnya lo kerja Lebih banyak Jamnya Ternyata ya gak jaminan Kerjaan lo lebih bagus Lebih bagus Betul Yang penting Effectiveness Ya mereka tapi Waktunya kerja Mereka bener-bener kerja Jadi no Bawa-bawa sosial media ya Mereka bahkan gak punya akun sosial media Sama sekali Jadi ya pada saat kerja Ya beneran fokus kerja Pada saat lo bersama keluarga Ya fokus sama keluarga Itu sih Sebenernya kayaknya Kuncinya fokus sih Fokus ya Nah kemudian Yang dilihat dari orang barat tuh Performanya gimana Oke yang dinilai performanya Sebenernya kan kayaknya Hampir semua kantor tuh sama aja ya Kita punya KPI kan Key Performance Index atau Indicator Tiba-tiba lupa Ya pokoknya ada KPI-nya target Target-nya apa Ya udah sebenernya kan sama Selama KPI-nya itu terpenuhi Ya itulah yang diharapkan sama kantor Entah itu Ya makanya Sekarang pekerjaan gue tuh super fleksibel In terms of location misalnya Jadi gue bisa kerja dimana aja Dan bisa juga mengatur jam kerja gue Ternyata itu tuh membantu juga Karena yang penting tuh Mungkin kalau di kantor gue Itu lebih output base Jadi yang penting Outputnya oke Ada pun gimana cara Dan kapan lo ngerjainnya Itu ya gak masalah Jadi makanya Gue kerja remote ini Kan makanya tiba-tiba Gue di Medan Terus tiba-tiba gue di Aceh Ya gak masalah Karena yang penting Kerjaannya selesai Tapi ya mungkin Ini juga keuntungan gue Di kantor yang sekarang Adalah karena gue Satu-satunya orang Asia Jadi mereka gak punya komparasi lagi Betul Orang Asia tuh mestinya kayak apa ya Mungkin ya orang Asia Yaudah kayak si Hani gitu Presentatifnya Hani gitu ya Asia gitu ya Salah satu yang gue suka Di kantor gue Karena Mungkin ini juga sih Entah ini pengaruh budayanya Atau memang kebetulan Orang-orangnya yang super positif Jadi gue tuh kadang Suka amazing sama orang kantor gue Bahkan mereka tuh Sesuatu yang Misalnya kerjaan yang bisa mereka klaim Atau mereka bisa ngambil kredit Terkait itu Tapi mereka lebih suka Ngasih kredit ke orang lain Jadi kayak misalnya Gue pernah jadi pembicara Di satu acara Bareng sama orang kantor gue Jadi sebenernya Jadi yang jadi pembicara tuh Dua orang Gue dan orang kantor gue Tapi pada saat acara itu sukses Kebetulan dia manager gue kan Manager gue tuh Ngasih kreditnya ke gue Wah acaranya sukses nih Bagkat honey Blah-blah-blah Padahal Kita tuh jadi pembicara Bareng Dan sebenernya bisa aja Dia ngeklaim bahwa Ini karena gue nih Gue yang keren Dan acara jadi sukses Tapi dia lebih Milih untuk Ngasih Ke orang lain gitu ya Ngasih spotlightnya ke gue Gitu Wah ini bagkat honey Jadi dia meninggikan gue Di depan Anggota tim yang lain Jadi boro-boro politik gitu Mungkin kalau Di tempat lain Orang rebutan Ngambil kredit gitu Tapi kalau disini tuh Justru orang rebutan Lempar kredit Dan itu kadang bikin gue miss sih Dan in a way Gue agak mengerti juga Mungkin karena dia Posisinya di atas gue Mungkin yang dia pikirkan adalah Kalau anak buah gue Kelihatan bagus Pada ujungnya Gue juga kelihatan bagus gitu Daripada gue kelihatan bagus sendiri Anak buah gue Gak kelihatan oke Dia lebih milih akhirnya lempar Kredit ke gue Jadi gue tuh Pokoknya the best lah Nah kemarin gue sempat lihat nih Postingan graduation Suami yang membahalan ini Nah ini Beliau pasti menjadi satu orang Yang paling support karir lu lah mbak Nah seberapa pengaruh Dalam perjalanan Bisnis yang lu jalani sekarang mbak Wah super Karena dia kan Mau gak mau orang terdekat gue ya Jadi kalau dia gak dukung Kayaknya gue gak kemana-mana gitu Iya dia S1 nya ekonomi S2 nya ekonomi Dan bacaan-bacaan di rumah Ekonomi Ekonomi semua ya Ekonomi is life gitu Jadi bahkan Hiburan dia yang nonton Channel-channel youtube ekonomi Itu menurut dia Entertainment Angka-angka semua itu Gitu lah Dan dia Dan dia super Dan salah satu hal yang gue suka Dari seorang ekonom Seperti dia adalah Orangnya Kalau orang ekonomi Kayaknya berpikir rasional gitu Jadi mereka selalu misalnya Menganut teori Cost and benefit analysis Runtung rugi gitu ya Jadi melihat segala sesuatu itu Lihat dari cost and benefitnya Misalnya Masak bakwan Gue bisa aja masak bakwan Suami gue bisa masak bakwan Tapi kalau suami gue bisa bikin bakwan Yang jauh lebih enak Ya kenapa harus gue yang bikin Karena secara output Suami gue jauh lebih bagus Jadi dia lebih objektif aja Ini bukan masalah gender Tapi ini masalah Cost and benefitnya seperti apa Jadi suami gue Dan kebetulan Ini kayaknya Agak berpengaruh sama Bagaimana kita dibesarkan ya Kebetulan suami gue ini dibesarkan Oleh orang tua yang bekerja Dan Semoga suamiku tidak marah Aku cerita soal ini Tapi Ceritanya oke kok Mas Tapi intinya Suamiku dibesarkan sama orang tua yang bekerja Dan mereka Dia ngerasa Punya orang tua yang bekerja itu Baik-baik aja Keluarga tetap terurus Dan semuanya baik gitu Jadi dia tuh Mungkin karena ngeliat ibunya seperti itu Dia juga ngeliat bahwa Gak ada masalah Dengan ibu yang bekerja Perempuan Atau istri yang bekerja Dan malah suami gue ini Orang yang sangat mendorong gue Untuk Ayo, ayo, ayo Kamu harus kerja Bahkan kalau kerjaan gue Kelihatan santai Ayo cari side job lagi Dan bahkan dia Nyemangatin gue Ayo sekolah lagi Dia bahkan nyemangatin gue Jadi dia mungkin Karena dia juga kan Kalau diskusi Selalu pengen diskusi yang berbobot Jadi dia pengen punya partner Di rumah juga yang bisa diajak ngobrol Apa yang dia pengen obrolin Jadi dia Kalau dia Misalnya ngerasa dia upgrade terus Dia juga pengen pasangannya upgrade Makanya dia yang Salah satu justru yang paling mendorong gue Mungkin lebih Mendorong daripada diri gue sendiri Eh kamu harus sekolah lagi Eh kamu harus sekolah lagi Dan kamu harus Iya kerja lagi Lebih giat Jadi dia yang mendorong gue Untuk improve terus Dia gak suka kan justru Kalau istrinya Yang di rumah aja gitu Masak gitu Gak suka Gak suka Karena kan perempuan kan Konotasinya kita harus Bisa ngerjain pekerjaan rumah ya kan Ya masak lah Atau nyuci gitu kan Tapi Mungkin itu Bisa kata-kata kan Dikatakan adalah basic life lah Skill hidup lah Nah Bagaimana pandangan lo Tentang hal tersebut Dan juga Dalam Rumah tangga lo Dan karir lo Sebenernya seperti yang lo bilang sih Prim Ini kan bukan soal perempuan laki-laki ya Tapi ini tentang life skill Ya gak Jadi Masak Bersih-bersih Itu sebenernya tentang life skill Dan Jadi kalau tujuan gue Tiba-tiba pengen belajar masak Blah-blah-blah Gue bukan soal Gue perempuan Tapi tentang Ya gue pengen Biar mandiri aja Gue inget deh Tapi kuncinya adalah itu sih Mencari pasangan yang tepat Yang tepat ya Betul Setuju Setuju banget Nah Bisa lo tentang karya investasi Tau ini juga gak Apa namanya Yang objek buat trading itu Tau Tau Dan lo Apa namanya Punya pendapat Atau pandangan apa Tentang itu Ya itu sayang banget sih Karena Itu di momen-momen Gue tuh lagi Semangat juga Sharing soal investasi Ya Sebenernya gue bukan certified Investment planner Financial planner Blah-blah Tapi Gue praktek aja Gue praktek dan Pada saat gue akhirnya Tau investasi Gue ngerasa Itu adalah salah satu hal Yang mengubah hidup gue Karena pada akhirnya Gue menemukan cara Gimana Walaupun lo bukan PNS Tapi lo bisa menjamin Masa depan lo Lo tetap bisa punya pensiun Dan ternyata ya itu Satu-satunya cara ya Lo melakukan investasi Jadi Gue lagi Semangat-semangatnya Ngomongin investasi Sering ke orang-orang Tiba-tiba ada masalah kayak gitu Yang akhirnya kan Mau gak mau Mencoreng Image investasi itu sendiri Sebenernya investasi Bisa baik-baik aja Asal kita tahu koridurnya Setidaknya ya Syarat paling Basic ya Sudah dijamin oleh negara Bahwa ini legal Nah sebenernya kan yang kemarin Kasus-kasus itu kan Kebanyakan emang illegal Jadi dari basic requirements-nya aja Sebenernya dia udah Tidak terpenuhi Tantang-tantangan untuk orang Yang mau investasi Ada tips gak? Iya Tapi emang challenging sih Pertama kita tahu Investasi yang bagus Atau enggak aja Itu udah challenging Challenge berikutnya kan Ini syariah gak ya gitu Pada akhirnya Kalau kita tahu Bahwa yang kita cari Kan keberkahan ya Pada akhirnya Ya ngapain lah gitu Rasanya juga gak berkah Ya gue mulai Shifting untuk Udah gue Fokus ke investasi yang syariah doang Dan Ya tetap Ada Pakem-pakemnya Tapi memang Untuk yang syariah Bisa dibilang Returnnya mungkin Akan lebih kecil Daripada yang konvensional Tapi secara kepegahan ya Pasti insya Allah Lebih baik lah Tapi gue tuh ngerasa banget Orang-orang yang belum Punya investasi Walaupun dia udah tahu Konsep investasi Biasanya mereka orang-orang yang Belum pernah ngerasa Miskin banget kayaknya Karena kalau udah pernah Ngerasain susah banget Ya gue ngerasanya sih Gue pernah ngerasa yang susah banget Makanya gue sangat khawatir Dengan masa depan gue gitu Jadi Gue ingin berusaha Sebaik mungkin Untuk Gue tidak mengalami Hal yang serupa Seperti yang di masa lalu Nah itu satu-satunya Cara misalnya Ya kalau gue pikir-pikir sih Hidup kita pun Sebenarnya Tentang investasi Kayak misalnya Orang Gak punya reksadana Misalnya Tapi dia sekolah Nah dia kan sebenarnya Mengeluarkan uang disitu Nah dia berinvestasi Sama dirinya sendiri Dia mengharapkan dirinya Yang jadi mesin uangnya Dia akan kerja Punya uang gitu Tapi Kendalanya Dengan menjadikan diri lo Mesin uang Adalah Lo punya limitasi Pada saat lo Misalnya tidur Lo dipecat Lo gak bisa kerja Sedangkan hidup manusia itu Dari sebelum lahir Ada biayanya Sampai lo meninggal Dikubur Lo masih menghasilkan biaya Jadi Koos terus-menerus Tapi income-nya Belum tentu ada Nah Gimana caranya Biar kita terus Harus mengeluarkan biaya Tapi tetap ada uang masuk Kita harus punya Multiple sources of income Jadi Sumber uangnya tuh Mesin uangnya Gak boleh cuma satu Gak boleh cuma lo doang Nah itu Pentingnya investment sih Betul-betul Nah mungkin ini terakhir nih Kasih dong Mungkin kasih wajangan Atau motivasi Buat para Gendrus Mudali Dan para lain Gendrus yang nonton Terutama pada Mungkin cewek-cewek yang Masih mau melangkah Untuk menyiap Menyiap Apa Mencapai cita-citanya itu Kayak Kayak misi mikir Itu lah Apalagi tentang Dari gender itu Nah mungkin bisa kasih Sedikit motivasi Tapi intinya Tapi intinya Gue merasanya Hal yang membantu Gue selama ini Adalah bahwa Gue suka membaca Dan membaca itu Gak hanya sebuah habit Yang kelihatan Membosankan Tapi itu tuh Ngefeknya kebanyak hal Cara lo berpikir Cara lo melihat sesuatu Cara lo melihat Punya imajinasi Bebas Dan berpikir bebas Dan itu tuh Ngaruh juga akhirnya Kemampuan nulis lo Kemampuan lo menulis Akhirnya berimpak Sama performa lo Dalam bekerja Kesempatan yang bisa Lo dapatkan Jadi gue ngerasa Ya bangun Kebiasaan Membaca Walaupun kalau udah Dewasa sih udah susah Iya tamparan keras Tapi Dan selalu berani coba sih Oke Pokoknya Lo Gak akan pernah tahu Jalan lo Pintu yang lo buka Akan Buka pintu apa lagi Tapi kalau lo Gak pernah buka pintunya Lo gak akan kemana-mana Give a applause Tapi intinya bener Baca sih Tadi itu Emang bener-bener Mungkin kalau buat Gue sendiri juga Sulit ya Mungkin Penyakit Indonesia sih Gimana ya Biar bisa Membudayakan Membaca itu Kadang-kadang Gue agak judgmental sih Jadi kayak Eh Orang akan jadi sukses Atau enggak Kadang gue lihat aja Ada buku Apa di rumahnya Indikatornya buku ya Iya maksudnya Isi kepalanya Kayak apa Itu bisa Teridentifikasi Kayak gue sekarang ya Ketebak Oke siap Sebelumnya Ini kayaknya udah Alhamdulillah Zaglar Ini banyak banget Bisa datang ke sini Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi Pandangan baru Pengetahuan baru Buat liners yang nonton Jadi Dan teman-teman Gerus nih yang masih muda Masih sekolah Masih kuliah Membaca itu Nomor satu Terima kasih Terima sudah mengundang Terima kasih Kembali 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 Lines Talk Siap Oke Sekali lagi Alhamdulillah Udah di podcast Lines Dan sukses untuk karirnya Salam buat suaminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Waalaikumsalam